Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Ehm, ada sosok yang terlihat seperti nenek-nenek bungku. Tapi anehnya nenek-nenek jalannya cepet banget padahal videonya gak dicepetin nih. Nah, menurut pengunggah video yang kebetulan kerabat si cewek itu, tidak ada siapa-siapa di depan rumah tersebut sob. Bahkan setelah kejadian ini, si cewek masih merasa ketakutan untuk membuat video lagi di rumahnya. Hantu Apartemen Nah, tidak hanya di hutan saja sob. Di sebuah apartemen juga menjadi salah satu tempat yang senang untuk dihuni oleh sosok hantu. Seperti kejadian beberapa waktu lalu yang dialami oleh salah seorang warga yang iseng bikin video di hotel tempatnya menginap sob. Nah, niatnya sih dia ini pengen merekam momen pesawat yang hendak terbang dari dalam hotelnya. Tapi pas kameranya diarahkan ke sebuah apartemen, malah ada sosok ini nih. Waduh, sampai merinding sendiri nih sob. Ada seorang wanita. Ya, wanita yang tengah duduk di salah satu jendela itu nampaknya ngelihat ke arah kamera ya. Dan gak hanya itu aja sob, tampaknya wanita itu tahu kalau ada yang sedang merekamnya. Dan jelas sepertinya bahwa wanita itu bukan manusia alias setan. Hal ini karena selain wajahnya yang sangat pucat, wanita itu juga memakai baju zaman dahulu. Widih, mimpin jadi ngeri nih sob. Hantu Gorong-Gorong Beberapa waktu yang lalu seorang pria merekam makhluk yang sangat menyeramkan saat sedang jalan-jalan di hutan dekat rumahnya sob. Pertama-tama dia mendengar suara teriakan atau geraman yang sangat keras sekaligus menyeramkan dari dalam sebuah Gorong-Gorong. Dia pun mencoba nih untuk mengecek Gorong-Gorong tersebut sambil menyalakan kamera HP-nya. Widih, matanya merah sob. Kira-kira makhluk apa ya itu? Well, entah ya makhluk apa yang ada di dalam Gorong-Gorong tersebut. Entah itu makhluk goib, hewan, makhluk mitologi atau bahkan juga cuma editan belaka. Hmm, kalau menurut kalian gimana nih sob? Yang jelas katanya Gorong-Gorong itu memang jadi salah satu spot favorit di The Mid untuk bersembunyi. Nah, sob itu tadi tentang beberapa penampakan hantu yang terekam kamera. Bagaimana menurut kalian tentang kejadian tersebut? Jangan lupa untuk berikan komentar positif kalian di bawah ini. Terima kasih telah menonton!